Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya masakan Mama Ina kali ini saya mau bikin minko babat reflon ya Bunda ini sudah saya siapkan semua bahannya di sini ada kelapa parut satu butir kelapa parut lapanya itu mudah ya saya ambil putihnya aja saya parut nyunggar seperti ini lalu tepung ketan 20 sendok makan atau 200 gram gula pasir 10 sendok makan atau 150 gram satu butir telur satu bungkus vanili lalu setengah dari satu bungkus margarin ya ini 100 gram nah disini langkah caranya sangat mudah sekali tinggal kita campur aja semua bahannya dari tepung ketannya gula pasir dan satu sachet vanilinya ini saya akan campur dulu disini enggak saya tambahkan santan karena udah kurih dari kelapanya ya Bunda dan enggak saya tambahkan air ini nanti pas untuk kelemesannya udah pas lalu kelapanya saya masukkan dan ini di campur kembali selanjutnya ini saya akan masukkan satu butir telur ayamnya ini saya akan campur lagi dan terakhir margarin atau mentega juga bisa ya lalu ini akan saya lanjutkan ngadon pakai tangan karena biar cepat tercampurnya ya karena bahan-bahannya itu lumayan kering-kering ini dicampur seperti ini aja pastikan tangan kita udah bersih ya seperti ini kita campur sampai semua adonannya ini menyatu jadi sedikit lembek ya ini nanti setelah di adon Oh ya Bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar enggak ketinggalan video video baru saya karena disini tiap harinya saya akan output satu video ya Nah seperti ini kita mulain perlahan aja ini ringan kok Bunda mulainnya ini ringko babat resep yang biasa saya jual setiap hari ya kayak gini dulunya karena sekarang saya punya anak kecil lagi jadi berhenti dulu untuk jualan hariannya nah seperti ini aja ya ini udah cukup tercampur lemesannya seperti ini selanjutnya saya akan siapkan treflon untuk manggangnya ya ini nanti saya jadikan satu sekali masa aja ya selanjutnya untuk manggangnya ini saya menggunakan treflon produk dari Stein ya Bunda ini ini itu treflonnya sangat tebal banget jadi langsung saja saya akan panaskan di atas api kompor tanpa saya akan alas langsung saja seperti ini ya selanjutnya adonannya ini juga langsung saya akan masukkan semua jadi satu kali masa aja ya ini lalu ini saya akan ratakan seperti ini biar nanti tebelnya itu bisa sama dilatakan sekalian dirapikan ya ini dimasak dengan api kecil aja Bunda biar benar-benar matang sampai dalam jadi bikinnya itu simple banget ini juga bisa dipanggang di atas apa itu wajan juga bisa ya pokoknya karena apinya itu diatur sendiri kalau pakai wajan karena wajannya tipis perlu dialas dulu biar nggak gosong nggak hangus seperti ini ini udah rapi ya selanjutnya biar matangnya tanah ini akan saya tutup ya dan tutup kacanya ini bawaan dari treflonnya ya Bunda nah ini dipanggang nanti kalau udah sedikit kecoklatan kelihatan pinggir pinggirnya itu nampak sedikit kecoklatan terus dibalik ya Nah sesekali bisa kita tengok ya Bunda nah seperti ini ini pinggirnya udah kelihatan sedikit coklat ya Bunda selanjutnya ini akan saya balik dan baliknya saya pakai bantuan piring seperti ini biar mudah ya tinggal kita balik kembalikan lagi ya ke telefonnya nah seperti ini kita padatkan lagi ditekan-tekan biar permukaannya semua rapi ini tadi pinggir pinggirnya yang atas itu juga udah kering jadi tinggal matengin tengahnya aja ya Bunda ini tetap dipanggang dengan api kecil aja ini saya akan tutup kembali biar benar-benar matangnya sampai dalamnya nah ini wingkonya udah matang ya Bunda seperti ini bisa kita lihat kita sedikit buka nah ini udah benar-benar udah matang selanjutnya akan saya angkat nah seperti ini aja ngangkat kita balik kembali Wow seperti ini ini kan tadi bawahnya udah benar-benar kering jadi atasnya saya bikin seperti ini aja udah cukup ya untuk apinya seperti itu lho Bunda apinya kecil banget jadi matangnya itu benar-benar biar sampai dalam ini saya biarkan dingin dulu nanti baru dipotong-potong ya nah ini kue wingkot refundnya tadi udah dingin ya Bunda selanjutnya akan saya potong ini itu tebelnya pas nggak terlalu tebel juga tidak terlalu tipis lalu saya potong lagi jadi dua lagi nah lalu tinggal kita potong-potong kecil besar kecilnya memotong disesuaikan selera aja nah seperti ini Bunda hasil wingkot babat refundnya benar-benar matang sampai dalam ya silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati